Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan bayangan titik B yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Kita perlu ingat, dilatasi adalah perubahan ukuran atau transformasi yang memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Faktor skala adalah skala yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil bayangan hasil dilatasi terhadap objek aslinya. Sedangkan titik pusat dilatasi adalah titik yang digunakan untuk acuan pengukuran dalam memperbesar atau memperkecil objek. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat secara umum konsepnya suatu titik B yang misalkan koordinatnya secara umum X1,Y1. Kalau didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka bayangannya kita simbolkan dengan B aksen yang koordinatnya kita peroleh dari rumus KX1,KY1. Nah, berarti titik B pada soal ini bisa kita pandang di sini X1-nya adalah 8 dan Y1-nya adalah min 5. Sehingga bayangan titik B kalau didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3 sesuai rumusnya kita akan punya bayangannya kita simbolkan dengan B aksen dan koordinatnya berarti 3 dikalikan dengan 8,3 dikalikan dengan min 5 seperti ini. Maka kita peroleh B aksen koordinatnya 3 dikali 8 adalah 24, kemudian positif dikali negatif hasilnya bertanda negatif, 3 dikali 5 adalah 15. Maka B aksen koordinatnya adalah 24, min 15 yang sesuai dengan pilihan yang B. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.